Intro Kementerian dalam negeri Republik Indonesia memusatkan pencanangan gerakan pembagian bendera merah putih ke seluruh polosok negeri di kota Lokmawe. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 itu digelar di lapangan hera kota Lokmawe pada Sabtu 17 Juni 2023. Hadir dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, Irjen Kementerian dalam negeri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, para Penjabat Kemendagiri, Unsur Forkopinda Aceh, Bupati dan Wali Kota se-Aceh, dan Kepala Kesbangpol se-Indonesia. Pencanangan pembagian bendera merah putih dilakukan secara simbolis dengan penyerahan bendera dari para penjabat kementerian dalam negeri dan penjabat gubernur serta PJ Wali Kota Lokmawe kepada Akademisi, mahasiswa, siswa sekolah, ketua MPU, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, perbankan, BUMN, tokoh pers, dan TNI Polri. Yang di Davina, asal SMP1, kemudian perwakilan siswa SD, Fasad Abdi. Inspektur Jenderal Kementerian dalam negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Lokmawe yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tomsi menjelaskan, pembagian bendera merah putih ke seluruh pelosok negeri itu merupakan bagian dan upaya untuk terus mengingat dan merawat sejarah perjuangan merebut kemerdekaan. Tomsi mengatakan, bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan Indonesia. Acara tersebut diharapkan tak hanya menjadi seremonial belaka, tapi menjadi momentum memupuk nasionalisme dan patriotisme sebagai modal penting membangun bangsa. Sementara itu, PJ Wali Kota Lokmawe, Imran, menegaskan jika Kota Lokmawe siap menyambut ragam kegiatan besar di daerahnya. Suksesnya kegiatan nasional pencanangan pembagian bendera itu menjadi bukti kesiapan Kota Lokmawe. Imran mengatakan suksesnya kegiatan tersebut berkat dukungan semua elemen yang ada di daerah yang ia pimpin itu. Kolaborasi pemerintah BUMN dan BUMD terjalin dengan bukti baik. Imran menyebutkan, pada tahun ini ada sekitar 14.000 lembar bendera yang siap dihadarkan oleh pemerintah Kota Lokmawe kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Lokmawe. Dari Kota Lokmawe, Tim Liputan Aceh TV